Saya akan mempresentasikan review riset logistik dari artikel yang saya peroleh dengan judul Sustainable Reverse Logistics Scorecard for the Performance Measurement of Informal EWS Business dengan penulisnya yaitu Hesti Maeswari, Gatot Yudoko, Akbar Adi Utama, dan Haruki Agustina. Artikel ini dipublish by Elsevier. Pertama yaitu letar belakang dan tujuan artikel yaitu banyaknya negara bergantung pada reverse chain atau rantai terbalik untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah elektronik dalam jumlah besar. Nah reverse chain ini yang dimaksud di sini yaitunya biasanya logistik itu dari produsen ke konsumen namun dalam hal ini adalah terbalik yaitu dari konsumen menuju ke produsen. Selain itu banyaknya bisnis informal pada negara berkembang, aturan lingkungan tidak dipertimbangkan selama operasi dan pelanggaran ini cenderung berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun pemerintah di negara berkembang tersebut kesulitan mengelola limbah karena kurangnya sumber daya yang tersedia. Lalu dilakukannya pengukuran kinerja yang ada hanya sesuai diterapkan apabila diterapkan di negara maju dan tidak cocok diterapkan di negara berkembang dengan ketidakmampuan untuk menilai bisnis limbah elektronik informal di negara berkembang tersebut. Nah oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini yaitunya Sustainable Reversal Logistics Scorecard untuk mengidentifikasi kinerja bisnis limbah elektronik informal di negara berkembang dalam khususnya Indonesia. Pada pengelolaan dan hasil penelitian, data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan 11 ahli survei kutioner dengan 186 usaha limbah elektronik informal di Indonesia dengan menggunakan metode snowball sampling dan dilakukan pengelolaan menggunakan statistika deskriptif seperti mean, geometric mean, mode, and scientist median. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 22 parameter dari 6 perspektif yaitunya keuangan, nilai pemangku kepentingan, proses bisnis internal, inovasi dan pertumbuhan, lingkungan, dan sosial. Nah selanjutnya hasil pengelolaan data ini diimplementasikan dalam sebuah scorecard. Berdasarkan artikel ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu penelitian ini sudah mencakup pendapat para ahli dan survei kutioner pada perusahaan limbah elektronik informal sehingga hasil dari riset ini sudah sensitif terhadap berbagai kondisi di bisnis limbah elektronik informal ini sendiri karena sudah menggabungkan antara survei kutioner dengan pendapat para ahli. Selanjutnya proses pengelolaan dari hasil wawancara dan kutioner menjadi scorecard ini dilakukan dengan sangat detail sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. Hal ini terlihat dari penggunaan matrix-matrix yang ada pada artikel ini dalam menerjemahkan hasil wawancara dan surveinya ke dalam sebuah scorecard. Selanjutnya sustainable reverse logistik ini dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mengevaluasi bisnis limbah elektronik mereka. Jadi inilah keunggulan dari riset yang dilakukan pada artikel ini. Selanjutnya dibalik keunggulan itu terdapat juga kelemahan dari riset ini. Yang pertama yang saya identifikasi adalah penelitian ini hanya menggunakan 22 dari 30 parameter yang tersedia yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja bisnis limbah elektronik informal. Jadi tidak ada beberapa parameter yang tidak digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini hanya dilakukan dengan survei pada 5 provinsi di Indonesia. Jadi lebih banyak provinsi yang tidak disurvei dibandingkan dengan provinsi yang disurvei. Karena adanya keterbatasan sumber daya, waktu, dan biaya dalam melakukan survei di banyak provinsi ini. Selanjutnya keterbatasan ini juga karena bisnis informal tersebut tidak mau melakukan survei karena mereka takut akan dituntut oleh pemerintah karena mereka sendiri melakukan bisnis yang tidak formal. Seperti itu. Jadi kelemahan riset ini yang ketiga adalah sustainable reverse logistik ini dapat digunakan oleh pemerintah atau PA lain apabila mereka memiliki karakteristik yang sesuai dengan penelitian ini. Namun apabila karakteristik bisnisnya berbeda maka harus dilakukan pengolahan ulang agar SRL ini dapat digunakan oleh mereka. Nah berdasarkan kelebihan dan kelemahan tersebut, saya mengusulkan gagasan penelitian baru atau lanjutan dari penelitian yang sudah ada yaitu pada penelitian ini hanya melakukan perancangan sustainable reverse logistik untuk mengevaluasi bisnis limbah elektronik informal. Nah gagasan penelitian baru yang ditemukan dengan merujuk pada artikel yang telah dibahas yaitu dilakukan perancangan strategi yang dapat meningkatkan kinerja bisnis tersebut dengan mempertimbangkan faktor kuantitatif dan faktor kualitatif agar strategi yang diterapkan itu lebih sensitif. Tujuannya diajukannya gagasan ini yaitu untuk menindaklanjuti evaluasi yang dapat dilakukan dengan penelitian ini dan membuat bisnis ini menjadi bisnis yang formal sehingga apabila bisnis ini menjadi bisnis yang formal otomatis bisnis ini dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah limbah elektronik ini. Nah jadi inilah critical review saya mengenai artikel yang telah saya bahas sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya Pak jurnal di Palbest di Elsevier Pak ya nama jurnalnya Pak Oh jurnalnya Helion Pak Oh ya oke eh berikutnya kita bisa lanjutkan pada Syafira Pak boleh ditampilkan aja nampaknya Oke di share screen dulu Ya Pak udah terlihat video-video Udah-udah-udah lupa saya maksudnya di Slideshow udah tampil sih ya udah Slideshow Oke silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan critical review saya terhadap artikel yang saya dapat yang berjudul Sustainable Reverse Logistics Optimization with Triple Bottom Line Approach and Integration of Disassembly Line Balancing Artikel ini bersumber dari Journal of Cleaner Production yang dipublish di Science Direct Sebelumnya untuk latar belakang yang mendasari penelitian pada artikel ini Ini adalah karena penggunaan mobile phone atau handphone yang semakin meningkat pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang juga semakin pesat dan masa lifetime penggunaan rata-rata handphone handphone tersebut rata-rata 2 tahun Hal ini akan menjadi Electric Electronic Waste atau WEEE yang jumlahnya juga semakin meningkat tiap tahunnya Mobile phone mempunyai valuable material seperti gold, silver, platinum Dari sumber yang didapat 230 gram gold dan 3,5 kilogram silver bisa didapat dari 1 ton handphone bekas Oleh karena itu penting untuk merancang jaringan recycle berkelanjutan dengan pendekatan triple bottom line Yaitu ekonomik, environmental, dan sosial Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model yang mengintegrasikan masalah disassembly line balancing dengan masalah perancangan jaringan reverse logistik berkelanjutan dengan pendekatan triple bottom line Nah, metodologi penelitian dalam studi ini melalui dua tahapan, dua stages Yang pertama, memperhitungkan masalah jaringan reverse logistik berkelanjutan dengan triple bottom line Yang kedua, menyeimbangkan disassembly line agar terciptanya jaringan reverse logistik berkelanjutan yang agile dan robust Dan meminimasi jumlah stasiun yang dibuka untuk menghindari faktor ekonomi tambahan Pendekatan matematis dalam penelitian ini bersifat multi-period, multi-objective, mixed integer, non-linear optimization model Kemudian diselesaikan menggunakan augmented epsilon constraint atau AUG-MECON2 technique Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan solusi optimal dengan pareto optimal solution Nah, ini adalah gambaran dari interpretasi model yang dibuat Yang pertama, WEA Waste tadi dikumpulkan dalam collection point ini Kemudian dikirimkan kepada storage center Kemudian selanjutnya kepada disassembly center Dari disassembly center ini akan material-material yang masih berguna akan dimasukkan ke dalam recycling center Kemudian untuk material-material yang non-valuable itu akan dihancurkan di disposal center Nah, untuk material yang recycling center ini sebagian seperti gold, material gold akan masuk kepada refinery center Dan material lainnya yang masih valuable akan masuk kepada raw market Model ini menentukan kuantiti optimal WEA antara fasilitas dan jumlah inventory Kemudian jumlah workstation pada disassembly center Kemudian jumlah fasilitas yang akan dibuka Yang keempat, optimal task assignment pada setiap workstation di disassembly center Model yang dikembangkan ini mempunyai tiga fungsi tujuan Yang pertama, dia meminimasi biaya dari aktivitas sustainable reverse logistic ini Yang termasuk ke dalamnya adalah parameter biaya transportasi, fixed cost dari fasilitas tadi Kemudian inventory cost, cost of opening workstation pada DC Kemudian objective function yang kedua adalah dia meminimasi dampak lingkungan atau environmental impact Yang terdiri dari parameter jumlah emisi dari transportasi Kemudian fungsi tujuan yang ketiga, maksimasi dampak sosial dengan dibukanya disassembly itu Fasilitas recycling, storage centers, kemudian dampak sosial kedepannya akan meningkatkan GDP dari daerah tersebut Dan memberikan job opportunities Decision variable dari model ini adalah kita dapat menentukan jumlah inventory pada storage centers Disassembly centers, recycling centers, kemudian quantity product yang akan dikirimkan dari masing-masing fasilitas Dari collecting point ke storage centers, storage centers ke disassembly centers, dan seterusnya Kemudian kita dapat menentukan cycle time workstation pada disassembly center Kemudian kita dapat menentukan storage centers dan disassembly centers itu apakah akan dibuka atau ditutup Nah pada model ini melibatkan 22 constraints yang terbagi menjadi disassembly line balancing constraints, flow constraints, inventory, kapasitas, number limit facilities Kemudian pada model ini juga dilakukan sensitivity analysis dengan 3 skenario yaitu peningkatan jumlah WEE atau electric electronic waste itu 10%, 20%, dan 30% Keunggulan riset yang sudah dilakukan pada penelitian ini Riset ini dia mengintegrasikan disassembly line balancing ke dalam jaringan sustainable reverse logistic dengan pendekatan triple bottom line tadi untuk pertama kalinya Karena riset-riset sebelumnya yang sudah ada itu baru sedikit yang mengintegrasikan antara disassembly line balancing dengan sustainable reverse logistic ini Kalaupun ada yang sudah mengintegrasikan keduanya, pendekatan yang dilakukan hanya dari segi biaya Dan dalam riset ini dia sudah mengintegrasikan dengan pendekatan ketiga bottom line tadi Economical Environmental dan Social Kemudian hal ini sangat membantu dan penting dalam pengambilan keputusan yang paling efisien dari proses recycling Kemudian model ini dapat mengoptimalkan keseluruhan jaringan rantai reverse logistic Manager dapat mengoptimasi proses aliran disassembly selama recycling Optimum jumlah workstation, WEE flow yang optimal, workforce planning pada DC, jumlah dan alokasi SC, DC, RC, dan dapat sosialnya terhadap Serta adanya environmental protectionnya Namun dibalik keunggulan riset yang sudah dilakukan terdapat kelemahan riset yaitu model yang dikembangkan Masih menggunakan asumsi-asumsi parameter dengan nilai yang sudah pasti Jadi riset ini belum mempertimbangkan kondisi nyata Bahwa dalam kondisi nyata pasti adanya unsur ketidakpastian atau uncertainty Seperti jumlah dan kualitas dari WEE atau waste-nya tadi Maka dari itu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Model tersebut mengasumsikan parameter-parameter berupa bilangan real yang nilainya sudah pasti Dalam kenyataannya, selalu ada ketidakpastian pada parameter-parameter tersebut Untuk menggambarkan keadaan nyata yang tidak pasti tersebut dapat digunakan logika fuzzy Ini gambar di samping adalah objective function dari economic impact Yang pertama tadi yaitu meminimalkan economic impact-nya atau biaya Di sini, pada riset ini dia masih menggunakan parameter yang sudah pasti Yaitu fixed cost dari setiap fasilitas Kemudian transportation cost antar fasilitas Kemudian inventory cost Belum ada parameter yang memasukkan unsur ketidakpastian Yang pasti terjadi dalam kondisi nyata Seperti itu Maka dari itu, parameter yang sesuai dengan kondisi nyata Yang dapat ditambahkan adalah variable cost Yang didasarkan pada jumlah dan kualitas dari WEE yang terkumpul Kemudian harga jual dari recoverable materials Penentuan nilai optimum dari masing-masing tujuan Ditentukan oleh pengambil keputusan Sehingga tujuan dari permasalahan ini menjadi samar atau fuzzy Sehingga diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yang cocok Yang cocok seperti pendekatan fuzzy multi-objective programming Nah, dengan adanya peluang riset yang mungkin dilakukan ini Maka model yang dikembangkan mungkin akan Pasti akan lebih Menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan Dan hasil model yang dikembangkan juga akan menjadi lebih detail Dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mohon maaf atas kekurangannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baiklah saya akan memaparkan mengenai critical review dari jurnal The tendency of urban stakeholders to adapt sustainable logistic measures On the examples of the police metropolis Yang bersumber dari jurnal NDPI Baiklah isi ringkasan dari jurnal ini sendiri Mengenai rencana logistik perkotaan berkelanjutan Atau hasil sustainable urban logistic planning Dirancang untuk meningkatkan distribusi barang di kota Membuat logistik perkotaan menjadi efisien Tergantung kondisi kondisi kota tertentu Masa? Pending 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 Enggak garak masih di slide pertama Belum slide show juga Kalau enggak bisa Let's show manual aja Kalau Seperti ini saja bagaimana Sudah Terima kasih Jadi mengenai isi ringkasan dari jurnal ini Jurnal ini bercerita tentang bagaimana Rencanaan dari Rencana logistik perkotaan berkelanjutan Akan diterapkan di salah satu kota Di tiga kota metropolitan Dimana disini logistik perkotaan Ini bertujuan untuk Mengingatkan efisiensi rasional ekonomis berkelanjutan Berdasarkan logistik berkelanjutan Berdasarkan langkah-langkah di bidang infrastruktur teknologi dan regulasi Jadi disini dia mengelompokkan ke dalam tiga kategori Infrastruktur teknologi dan regulasi Kemudian artikel ini meleparkan hasil survei Yang dilakukan di antara para panggung perpentingan Di tiga wilayah metropolitan Gedans, Gidinia, dan sopupat Sehingga Artikel ini juga berupaya Untuk memperluas diskusi Di kota-kota India Tentang pentingnya logistik kota Dalam kehidupan penduduk Yang juga dimaksudkan untuk menikmati kesedaran Kan perlunya beradaptasi dengan teknologi informasi Dan ekonomi digital Selain itu Perkembangan perangkat lunak Juga diperlukan Untuk masa mendatang Yang menghubungkan Agar pemangku kepentingan dapat terhubung Dan menjadi contoh praktik yang baik Pengumpulan data disini juga diperoleh Dari wawancara langsung dan tidak langsung Lalu menurut saya Kelebihan dari jurnal ini sendiri Pada bagian abstrak Sudah dipaparkan oleh penulis Mengenai tujuan Gambaran dari kemasalahan Tujuan metodologi Serta hasilnya juga Degamarkan sebelumnya dengan baik Lalu pada penelitian kuantitatif Yang ditujukan pada ukuran Sekala beberapa fenomena Sehingga Dimungkinkan untuk menyelidiki Seberapa sering suatu fenomena terjadi Di antara responden Dan hasil yang diperoleh Dapat dengan jelas Dipresentasikan Untuk angka Keuntungan tambahan dari metode ini Yaitu standardisasi alat ukur yang kemungkinan Untuk membandingkan hasil yang diperoleh Dari sumber yang berbeda Dan pada waktu yang berbeda Jadi disini kelebihannya Juga pada metodologi penelitian Penelitian sudah menjabarkan bagaimana Pengumpulan data Rumus yang digunakan Dan juga pengelompokan-pengelompokan Dari hasil penelitian Menggunakan kusyoner Lalu sedangkan kekurangannya Analisis yang dilakukan pada artikel ini Menangkut tentang tingkat penerimaan Berbagai solusi yang bertujukan Untuk membantuk transportasi Berkelanjutan di kota Namun penulis tidak menggunakan alat Yang bisa seperti regresi logistik Karena kurangnya Bisa jadi dari kusyoner Yang hanya memiliki pertanyaan terbatas Pada terhadap perlaku Kepentingan-kepentingan logistik Dan hanya untuk sebagai Bahan untuk melakukan survei Secara umum Tidak terperinci Sehingga dibutuhkan data tambahan Atau bisa juga dilakukan Hubungan antara Transportasi berkelanjutan di kota Dan kelompok usaha Ekonomi individu Untuk mencari pengaruh Antara kedua area bal Lalu untuk rencana riset selanjutnya Berdasarkan artikel tersebut Permasalahan mengenai transportasi Cukup sering dibahas Namun mengenai model transportasi apa Yang digunakan untuk menentukan Rute kendaraan Atau alat angku Bisa dikembangkan dengan Pertambahan informasi lainnya Agar hasil data yang diperoleh Lebih jelas Dan membuat Membaca Juga dapat dimengerti Bagaimana Jika Penerapan dari Sustainable logis ini Diterapkan pada model transportasi Untuk menengatkan Aktivitas dari Para pemangku kepentingan Di tiga kota Kota-kota tersebut Mungkin sekian Mungkin sekian Persentasi dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Waduhatik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Rahmi Pak Sudah kelihatan Sudah Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Critical Review Pada artikel yang berjudul E-Retailers and the Injudgment of Delivery Workers In Urban Last Mail Delivery For Sustainable Logistic Value Creation Leveraging Legitimate Concern Under Time-Based Marketing Promise Dipublikasikan oleh Elsevier Pada Journal of Retailing Dan Consumer Services Penelitian ini Dilatar belakangi Dengan adanya situasi bisnis Dengan karakteristik E-Retailer yang sangat kompleks Perubahan modal permintaan Yang cukup signifikan Kemudian lingkungan Yang sangat kompetitif Termasuk kondisi stok Sehingga menjadi tantangan Dalam pengiriman Urban Last Mail Delivery Urban Last Mail Delivery Sendiri adalah perpindahan barang Dari retailer menuju Ke destinasi akhir Yang sering kita jumpai Saat ini dengan istilah Pengiriman paket pada e-commerce E-commerce Kemudian Time-Based Marketing Promise Digunakan sebagai Pendorong marketing Yaitu memberikan janji Kepada konsumen Mengenai waktu delivery Yang singkat Dalam studi ini Dicontohkan dalam Satu jam Kemudian dengan situasi tersebut Diperlukan langkah inovasi Sebagai upaya Menciptakan nilai logistik Berkelanjutan Untuk mencapai Keunggulan kompetitif Dalam memenuhi harapan konsumen Dengan demikian Perlu dilakukan Desentralisasi Yaitu Melakukan delegasi Kegiatan operasional Perusahaan Kepada pekerja lepas Untuk melakukan Pengiriman barang Dengan basis Pertimbangan Janji marketing Kemudian Tujuan dari artikel ini Yaitu Untuk memahami Bagaimana E-retailer Dapat memanfaatkan Pekerja lepas Atau driver Dalam upaya Menciptakan nilai logistik Berkelanjutan Terkait Pemenuhan janji Pemasaran Time-based marketing Formis tersebut Kemudian Landasan teori Yang digunakan Pada artikel ini Yang pertama Yaitu E-retailer's Logistic value creation process Time pressure And sustainability Within Urban last mile delivery Urban last mile delivery Seringkali dinilai Di dalam Chain rantai pasok Itu sebagai sesuatu Yang mahal Tidak efisien Dan menyebabkan Banyak polusi Sedangkan hal ini Merupakan sesuatu Yang esensial Dimana terkandung Di dalam delivery Itu kesalahan Seperti Kesalahan alamat delivery Ketidaksediaan Penerima barang Di destinasi Tujuan rumah Rumah konsumen Kemudian Adanya random Cancellation Atau return Di samping itu Juga ada Situasi-situasi Perkotaan Seperti Bad weather Atau Cuaca yang buruk Kecelakaan Dan juga Kemacetan Untuk itu Diperlukan penciptaan Nilai logistik Berkelanjutan Yang terlihat Dari layanan Pengiriman retail Yang berkelanjutan Yang dapat Merepresentasikan Efektivitas Dan efesiensi Waktu Yang kedua Yaitu Technologization Dan test autonomy As factor Of e-retarial Logistic Value Creation Untuk Menciptakan Nilai logistik Yang berkelanjutan Diperlukan Integrasi Dari berbagai sumber Yaitu Dengan Memanfaatkan Pekerja lepas Yang walaupun Secara internal Tidak dapat Dikontrol oleh Perusahaan Tetapi Dengan penggunaan Teknologi Dapat Membentuk Kapasitas Dengan Performa kerja Yang baik Yaitu Dimana Tugas-tugas Setelah dilakukan Secara otomasi Terbukti Dapat Meningkatkan Performance Dan Pekerja dapat Memanage Pekerjaannya Secara individual Yang ketiga Yaitu Time-based Marketing Promise And the Production Of agents And concern Retail Stakeholder That meet The challenge Of sustainable Logistic Value Konsep Marketing Bukan lagi Sekedar Promosi Ataupun Sekedar Promosi Semata Akan Tetapi Telah terkait Persepsi Ketepatan Waktu Khususnya Pada Urban Last Mile Delivery Ini Yang merupakan Daelah Perkotaan Yang kemudian Hal ini Juga dapat Menjadi Suatu Competitive Advantage Dalam Menciptakan Logistik Retail Yang berkelanjutan Ada pun Agent Dalam hal ini Pekerja lepas Berperan Membantu Membantu Terciptanya Sustainable Logistik Dengan Penggunaan Teknologi Yang Perlu Ditingkatkan Metodologi Penelitian Objek Penelitian Yang digunakan Pada Artikel Ini Adalah Pekerja lepas Atau Yaitu Individu Yang bekerja Untuk Perusahaan Dalam Melakukan Delivery Yang Daerah Penelitian Dilakukan Di Singapura Sebagai Sebuah Kota Yang Melahirkan Teknologi Maju Di Seluruh Asia Tenggara Ada pun Sample Yang digunakan Sebanyak 30 Sample Dengan Janji Pemasaran Satu Jam Metode Penelitian Dilakukan Dengan Wawancara Semi Sertruktur Secara Mendalam Menghubungkan Pernyataan Dengan Kerangka Teori Ada pun Pertanyaan Yang diajukan Pada Saat Wawancara Terkait Dengan Bagaimana Penggunaan Teknologi Seperti Navigation System Scheduling Application Loading Data Tracking Hingga QR Code Ada pun Reability Diukur Dengan Sistematic Recording Dan Juga Penggunaan Transkrip Pada Saat Wawancara Kemudian Analisis Data Dilakukan Dengan Metode First Order Analysis Yaitu Informant Centric Term And Code Kemudian Second Order Analysis Or Researcher Centric Concept Yang Mana Metode Ini Dapat Merepresentasikan Data Empiris Dan Konstruktif Secara Teoritis Berikut Adalah Sample Yang Digunakan Dengan Pemberian Kode 101 Hingga 130 Hasil Dan Pembahasan Time Based Marketing Promise Memungkinkan Tercapai Nilai Logistik Berkelanjutan Pada Sektor Retail Dengan Analisis Data Yang Terstruktur Dimana Teknologi Dan Autonomi Atau Otomasi Pekerjaan Yang Menghasilkan Agensi Pekerjaan Pengiriman Lepas Kemudian Proses Yang Dilakukan Pekerjaan Lepas Bertransformasi Untuk Menciptakan Nilai Logistik Yang Berkelanjutan Yang Pertama Yaitu Time Based Marketing Promise And The Production Of Agents Independent Contractor Yang Terbagi Menjadi Leveraging Tunnel Legislation Dan Task Autonomi Pada Penelitian Ini Ditemukan Mayoritas Responden Menunjukkan Pemanfaatan Kemudahan Berupa Aplikasi Kemudian Packaging Yang Baik Dan Proper Adanya Grup Diskusi Komunikasi Real Time Dengan Situasi Perkotaan Yang Sangat Intens Penggunaan Teknologi Juga Memberikan Akses Kontrol Dan Pengelasan Bagi Retailer Dan Konsumen Yang Kedua Yaitu Bolstering Value Creation While Building Collective Value Tidak Ada Garansi Yang Dapat Memastikan Pengiriman Akan Selalu Tepat Waktu Maka Dengan Itu Perlu Diciptakan Skema Insentif Untuk Memotivasi Para Pekerja Driver Ini Sebagai Sebuah Reward Pekerja Diberikan Edukasi Juga Untuk Memberikan Layanan Yang Prima Apabila Terjadi Kendala Kendala Sehingga Pelanggan Mendapatkan Pengalaman Yang Baik Yang Kedua Yaitu Being Consent By Sustainable Logistic Value Creation Process In Retail Dibagi Menjadi Dua Yaitu Working On Consumer Mobilization And Cooperative Behavors Di Dalam Urban Plasma Delivery Penting Untuk Mengambil Bagian Konsumen Yang Peran Konsumen Yakni Dengan Mengajak Konsumen Untuk Memberikan Arahan Tambahan Guna Mendapatkan Informasi Yang Akurat Yang Merupakan Bagian Dari Penciptaan Nilai Terpusat Yang Kedua Consent Communication Process The Development Of An Integrative Logistic Culture Konsumen Mendapatkan Manfaat Dari Inovasi Time Based Marketing Informasi Ini Namun Apabila Terjadi Kegagalan Pengiriman Dibandingkan Fokus Pada Budaya Etika Atau Tingkah Laku Berkelanjutan Dengan Menciptakan Jaringan Komunikasi Yang Memudahkan Dan Lebih Terintegrasi Sehingga Adanya Distraksi Direksi Seperti Ketidak Hadiran Penerima Barang Yang Dapat Meningkatkan Polusi Di Perkotaan Dapat Ditekan Secara Berkelanjutan Yang Terakhir Concern Communication Process The Development Of An Integrative Logistic Culture Konsumen Mendapatkan Manfaat Dari Inovasi Science Marketing Promise Namun Apabila Terjadi Kegagalan Pengiriman Daripada Berfokus Kepada Budaya Tingkah Laku Kewunjutan Maka Menciptakan Jaringan Komunikasi Yang Memudahkan Dan Terintegrasi Dinilai Sebagai Sesuatu Yang Lebih Positif Diskusi Dan Kesimpulan Adapun Kesimpulan Dapat Diilustrasikan Pada Gambar Di bawah Ini Dimana Seluruh Pihak-pihak Yang Terkait Dapat Merepresentasikan Elemen-elemen Tentang pentingnya Peran Seluruh Pihak Dalam Merefleksikan Situasi Pekotaan Yang Sangat Metropolitan Sehingga Pekerja Pengiriman Lepas Menjadi Sebuah Usulan Atau Solusi Baru Yang Kreatif Bagi Para Stakeholder Dengan Pemanfaatan Teknologi Adapun Ketangkasan Dari Pekerja Lepas Tersebut Yang Berbasis Kepada Time Based Marketing Promise Merupakan Sebuah Modal Untuk Terciptanya Nilai Logistik Retail Yang Berkelanjutan Implikasi Teori Dalam Penelitian Ini Memberikan Pandangan Yang Lebih Dinamis Pada Urban Delivery Dan Memberikan Perspektif Budaya Pada E-commerce Atau Retail Dan Perilaku Atau Etika Para Stakeholder Terbukti Dapat Meningkatkan Daya Konsumsi Serta Ekosistem Perkotaan Secara Keseluruhan Banyak Studi Memandang Bahwa UMLD Ini Sebagai Suatu Yang Statis Dan Tidak Dinamis Akan Tetapi Artikel Ini Menyajikan Pandangan Secara Lebih Luas Kemudian Kemudian Implikasi Manajerial Itu Memahami Akibat Kemungkinan Terjadinya Efek Jangka Panjang Yang Diluar Kendali Seperti Diketahui Dengan Transparasi Informasi Yang Ada Dapat Memudahkan Akses Kepada Informasi Sehingga Meminimalkan Privasi Dari Konsumen Untuk Itu Perlu Dilakukan Kerjasama Dengan Regulator Pemerintah Critical Review Ada Pun Keunggulan Dari Penelitian Ini Yang Pertama Yaitu Pendekatan Sistematis Dalam Pengolahan Data Memudahkan Pembaca Melihat Ketajaman Dari Konsep Yang Diusungkan Dan Pengembangan Teorinya Yang Kedua Yaitu Penggabungan Metode Yang Tidak Hanya Menunjukkan Hubungan Antara Data Dan Konsep Tetapi Juga Pengetahuan Yang Merupakan Sebuah Ciri Khas Penelitian Kualitatif Yang Berkualitas Tinggi Yang Ketiga Menunjukkan Kesenjangan Terkait Peran Pekerja Lepas Dan Teknologi Dalam Menciptakan Nilai Logistik Berkelanjutan Ada pun Kelemahan Yang Berhasil Ditilik Yaitu Yang Pertama Tidak Menyajikan Hasil Pengukuran Kualitatif Yang Dapat Menyajikan Eratnya Keterkaitan Penggunaan Pekerja Lepas Dalam Menciptakan Nilai Berkelanjutan Sehingga Terjadi Bias Pada Hasil Studi Yang Kedua Jumlah Sample Yang Dinilai Relatif Kecil Untuk Mewakili Sebuah Kota Metropolitan Paling Besar Di Asia Dengan Kota Yang Paling Padat Penduduk Serta Pasar Yang Besar Yang Ketiga Hasil Penelitian Belum Dapat Memberikan Usulan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Pekerja Lepas Dalam Operasional Pengiriman Untuk Mencapai Nilai Berkelanjutan Ada pun Gagasan Riset Yang Diajukan Yaitu Penelitian Dilakukan Secara Kuantitatif Untuk Melakukan Penilaian Keefektifan Terhadap Kemudahan Layanan Yang Diberikan Dalam Jangkauan Lingkungan Perkotaan Yang Lebih Luas Atau Bisa Diadaptasi Pada Lingkungan Daerah Pinggiran Kota Atau Sebor Yang Kedua Menggunakan Pendekatan Atau Pemasaran Yang Tidak Berbasis Waktu Tama Juga Memasukkan Haspek Harga Dan Promosi Yang Ketiga Yaitu Melakukan Analisis Atas Kendala Kendala Data Yang Tadi Disebutkan Dengan Memanfaatkan Perkembangan Internet Of Thing Atau Artificial Intelligent Dan Mengintegrasikan Regulasi Pemerintah Untuk Sistem Berkelanjutan Yang Sifatnya Jangka Panjang Demikian Critical review Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Review Tentang Artikel Dengan Judul And Algorithm Approach For Sustainable And Collaborative Logistics Aka Study Inggris Dimana Artikel Ini Dipublish By Elsevier Ringkasan Dari Artikel Ini Yaitu Latar Belakang Yang Melatar Belakang Nya Pada Awalnya Tingkat Pencapaian Sebuah Perusahaan Yaitu Berdasarkan Tingkat Kepuasan Pelanggan Konsumen Akan Puas Dengan Pengiriman Yang Tepat Waktu Dan Biaya Rendah Akan Tetapi Dengan Seiring Berkembang Zaman Perusahaan Dapat Membagi Sumber Daya Seperti Kendaraan Untuk Meminimalkan Biaya Logistik Dan Meminimalkan Dampak Lingkungan Seperti Emisi Gas Rumah Kaca Dari Proses Distribusi Jarak Logistik Bukan Strategi Yang Disukai Oleh Perusahaan Logistik Dan Distribusi Akan Tetapi Perusahaan Mulai Menyadari Manfaatnya Yaitu Terkait Dengan Penurunan Biaya Distribusi Dan Penurunan Efek Dampak Terhadap Lingkungan Seperti Emisi Gas Rumah Kaca Agar Dapat Pertahan Dan Beroperasi Dengan Lebih Efisien Dalam Makalah Ini Digambarkan Kondisi Distribusi Barang Yang Berlaku Horizontal Antara Tiga Perusahaan Terparti Logistik Dalam Proses Routing Dan Distribusi Dimana Konsep Ini Permintaan Pelanggan Dari Semua Perusahaan Dibagikan Bersama Dengan Sumber Daya Atau Kendaraan Mereka Secara Bersamaan Sehingga Tujuan Dari Penelitian Ini Yaitu Untuk Melakukan Pengembangan Algoritma Heuristik Yang Menangani Kolaboratif VRP Dan Tujuan Selanjutnya Itu Mendefinisikan Manfaat Ekonomi Dan Lingkungan Di Dalam Artikel Ini Yaitu Dampak Emisi Karbon Dioksidanya Dari Sinergi Tersebut Kendefinisian Masalah Rute Menggunakan Algoritma Heuristik Dan Dimodalkan Secara Matematis Dimana Tidak Hanya Dapat Menurunkan Biaya Secara Signifikan Tetapi Juga Dapat Meminimalkan Dampak Emisi Penghamatan Tersebut Dapat Dipengaruhi Oleh Beberapa Kapasitas Kendaraan Untuk Membuat Pencarolan Yang Efisien Peneliti Telah Membentuk Vehicle Routing Problem Atau VRP Untuk Masalah Distribusi Barang Dalam Penelitian Ini Terdapat Tiga Variasi VRP Yang Dipertimbangkan Dan Digabungkan Yaitu Yang Pertama Heterogeneus VLIT VRP Dimana Kendaraan Yang Digunakan Oleh Masing-masing Perusahaan Street Party Logistik Berbeda Dalam Hal Kapasitas Emisi Karbon Yoksida Biaya Tetap Dan Biaya Variable Variasi Yang Kedua Yaitu VRP Dengan Time Windows Dimana Pelanggan Menentukan Slot Waktu Dimana Kendaraan Datang Untuk Melayani Pelanggan Jika Kendaraan Datang Sebelum Slot Waktu Dibuka Maka Kendaraan Harus Menunggu Tetapi Jika Kendaraan Datang Setelah Slot Waktu Ditutup Maka Kendaraan Tidak Dapat Melaksanakan Pengiriman Variasi Yang Ketiga Yaitu VRP Dengan Pengambilan Pengiriman Simultan Dimana Permintaan Pelanggan Tidak Hanya Pengiriman Tetapi Juga Dapat Berupa Pengembalian Ataupun Keduanya Dilakukan Secara Bersamaan Deskripsi Masalahnya Yaitu Ditentukan Beberapa Parameter Yang Dibutuhkan Dalam Membangun Modal Matematis Yaitu Parameter Yang Berhubungan Dengan Kendaraan Dan Pelanggan Dalam Kondisi Kendaraan Sendiri Dalam Kasus Kolaboratif VRP Deput Berasal Dari Ketiga Perusahaan Yang Bekerja Sama Dengan Data Kendaraan Dan Pelanggan Yang Disatukan Sehingga Memiliki Ukuran Yang Lebih Betar Dimana Ketentuan Modal Matematis Yaitu Fungsi Tujuannya Yaitu Untuk Meminimalkan Total Biaya Distribusi Yang Terdiri Atas Biaya Tetap Dan Biaya Variable Semua Ruta Batas Yang Pertama Memastikan Bahwa Setiap Kendaraan Timbulai Dari Salah Satu Depot Yang Tersedia Yang Kedua Setiap Pelanggan Hanya Dilayani Satu Kali Oleh Satu Kendaraan Yang Ketiga Sebarang Pada Setiap Proses Tahapan Distribusi Tidak Boleh Melibihi Kapasitas Kendaraan Yang Keempat Memastikan Bahwa Setiap Kendaraan Tidak Dapat Memulai Pelayanan Sebelum Time Windows Dibuka Ataupun Setelah Time Windows Ditutup Dengan Variable Keputusan Yaitu Rute Kendaraan Beban Kendaraan Pada Masih-masih Rute Waktu Kedatangan Kendaraan Dan Waktu Tunggu Kendaraan Dimana Metode Solusi Yang Diusulkan Yaitu Algoritma Yang Dikembangkan Menggunakan Algoritma Heuristik Dengan Algoritma Konstruksi Time Oriented Near Snake Board Yang Diusulkan Untuk Membuat Solusi Awal Setiap Kendaraan Awalnya Mengunjungi Dapat Perusahaan Lalu Mengunjungi Pelanggan Pelanggan Yang Dipilih Yaitu Pelanggan Yang Terdekat Dari Rute Yang Terakhir Dikunjungi Atau Melibatkan Waktu Dan Jarak Prosedur Pencarian Lokasi Diterapkan Untuk Mengubah Solusi Yang Ada Menjadi Solusi Lain Dengan Menghapus Satu Atau Lebih Pelanggan Dan Dimasukkan Kembali Dengan Posisi Yang Berbeda Operator Yang Diimplementasikan Yaitu Not Relocation Key Key Operator Movies Or Operator Operator Dan Action Operator Yang Membiarkan Algoritma Mencari Solusi Yang Lebih Baik Dengan Ruang Pencarian Yang Lebih Luas Dengan Waktu Komputasi Yang Rendah Studi Kasus Yang Dibahas Dalam Artikel Ini Yaitu Data Yang Digunakan Diperoleh Dari Tiga Perusahaan Tripart Logistik Ukuran Menengah Yang Berlokasi Di Pinggiran Barat Kota Athena Lalu Data Pelanggan Yang Terdiri Atas 137 Pelanggan Dan Data Kendaraan Pada Awalnya Biaya Distribusi Dan Emisi Dihitung Untuk Masing-masing Perusahaan Dan Kasus Distribusi Harian Ditangani Masing-masing Oleh Perusahaan Namun Karena Ketiga Perusahaan Menistribusikan Barang Di Athena Maka Kasus Distribusi Harian Yang Masing-masing Ditangani Perusahaan Digabungkan Menjadi Satu Kasus Distribusi Harian Dengan Depot Dan Kendaraan Secara Bersamaan Dan Pelanggan Dari Seluruh Perusahaan Dimana Hasil Yang Diperoleh Berasakan Tabel Yang Terlihat Kolaborasi Antara Perusahaan Terparti Logistik Dapat Menawarkan Perbaikan Dalam Berbagai Tingkatan Yaitu Yang Pertama Terjadi Penurunan Biaya Distribusi Sebesar 3,28% Terjadi Penurunan Emisi Sebesar 42,45 Kilogram Setiap Harinya Atau 12,735 Ton Per Tahun Lalu Yang Ketiga Terjadi Pengurangan Total Jarak Tempu Sebesar 10,11% Lalu Terjadi Penurunan Jumlah Kendaraan Yang Dibutuhkan Sebesar 5,71% Selanjutnya Terjadi Penurunan Faktor Beban Dari 87,16% Menjadi 83,38% Sehingga Dapat Disimpulkan Kolaborasi Antara Perusahaan Logistik Yang Diusulkan Dalam Penelitian Ini Dimana Semua Perusahaan Berbagi Armada Dan Menggabungkan Semua Permintaan Sehingga Dapat Menangani Permasalahan Perutean Dan Penjadwalan Secara Kolaboratif Dengan Menawarkan Pengurangan Biaya Distribusi Dan Dampak Emisi Yang Signifikan Penelitian 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 Menerapkan Algoritma Heuristik Yang Mana Pada Penelitian Sebelumnya Kebanyakan Mengembangkan Dan Mengusulkan Meta Heuristik Dan Pencarian Lokal Algoritma Yang Digunakan Disini Telah Di Uji Secara Menyeluruh Untuk Menvalidasi Efisiensinya Semua Variable Dan Batasan Seperti Kapasitas Kendaraan Biaya Tetap Dan Biaya Variable Time Windows Dan Kasus Dimana Pengiriman Dan Penggembalian Dilakukan Secara Bersamaan Telah Dipertimbangkan Dalam Penelitian Ini Dimana Pada Penelitian Sebelumnya Belum Dilakukan Kolaborasi Untuk Ketiga Varian Dan Dapat Dirumuskan Secara Matematis Dengan Tujuan Meminimalkan Biaya Distribusi Sekaligus Meminimalkan Dampak Lingkungan Selanjutnya Operator Yang Diimplementasikan Dalam Algoritma Dapat Mencari Resolusi Yang Lebih Baik Dengan Ruang Pencarian Yang Lebih Luas Dan Waktu Komputasi Yang Dibutuhkan Tetap Rendah Kekurangan Yang Dapat Dilihat Penelitian Ini Dibatasi Untuk Mesin Kendaraan Hanya Mengirimkan Barang Dari Satu Depot Ke Satu Pelanggan Dalam Setiap Rutenya Perlu Dilakukan Pengembangan Algoritma Dengan Menerapkan Rute Majemuk Sehingga Dapat Disimpulkan Diusulkan Gagasan Riset Baru Yaitu Berdasarkan Kertebatasan Modal Yang Diusulkan Dalam Penelitian Ini Dapat Dilakukan Riset Lanjutan Dengan Mengembangkan Modal VRP Collaboration Yang Sudah Ada Sekarang Dengan Menambahkan Modal VRP Multiple Trips Atau Satu Kendaraan Dapat Melayani Lebih Dari Satu Rute Dalam Satu Periode Pengiriman Dan VRP Split Delivery Dimana Pengiriman Produk Kepada Satu Pelanggan Dapat Dibagi Oleh Satu Atau Beberapa Kendaraan Dengan Tetap Mencapai Tujuan Meminimalkan Biaya Distribusi Dan Dampak Terhadap Lingkungan Algoromat Tersebut Dimasukkan Kedalam Modal Matematis Yang Sudah Ada Dengan Melakukan Beberapa Penyesuaian Constrain Sekian Presentasi Dari Saya Memaaf Atas Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Adalah Itu Udah Semua Itu Ayo Di Upload Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kolek Assalamualaikum Saya Akan Mempresentasikan Kita Review Dari Jurnal Yang Berjudul Sustainable Logistics And Mobility In Cities Paris South East Area Yang Dipublikasikan Oleh Elsevier Jurnal Ini Ditulis Oleh Charles Henry Sulek Dan Paul Eric Dossow Permasalahan Yang Diadapi Oleh Kota-kota Yang Besar Adalah Transportasi Jalan Raya Dan Kemacetan Lebih Jauhnya Lagi Dari Dampak Dampak Dari Transportasi Jalan Raya Dan Kemacetannya Memimpulkan Permasalahan Seperti Emisi Gas CO2 Kualitas Hidup Penurunan Efisiensi Perusahaan Dan Permasalahan Permasalahan Lainnya Sehingga Dibutuhkan Dibutuhkan Sebuah Solusi Alternatif Rute Dalam Sudut Pandang Yang Kolektif Dari Perusahaan Dan Masyarakat Untuk Perbaikan Yang Berlanjutan Sehingga Dibutuhkan Solusi Alternatif Dari Sudut Pandangan Kolektif Dari Perusahaan Dan Masyarakat Untuk Perbaikan Yang Berkelanjutan Dan Terorganisir Dengan Menggunakan Supply chain Management Logistik Dan Logistik Perkotaan 4.0 Sehingga Dari Permasalahan Tersebut Didapatkan Tujuan Dari Penelitian Mereka Yaitu Meningkatkan Logistik Dan Persportasi Perkotaan Menggunakan Alternatif Jalan Tetapi Dan Tetap Meningkatkan Kinerja Perusahaan Dan Kualitas Hidup Dan Masyarakatnya Meteorologi Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Meteorologi Umum Pendapat Pendekatan Pendekatan Metodologi DRAI Secara Pandangan Umum Jadi Disini Digunakan Untuk Pendekatan Sebuah Kota Sebagai Sebuah Sistem Dengan Metode Ini Akan Didapatkan Desain Kota Yang Baru Yang Sesuai Dengan Harapan Dari Masyarakat Perusahaan Dan Pemerintah Selanjutnya Sebuah Metodologi Sebuah Metamodel Harus Dapat Didefinisikan Dari Desain Baru Kota Tersebut Untuk Mengkarakterisasi Keadaan Kota Sekarang Dan Mengubahnya Secara Progresif Menjadi Keadaan Masa Depan Atau Yang Diharapkan Untuk Mendapatkan Desain Kota Yang Baik Ataupun Bukti Yang Baik Harus Mempunyai Pengetahuan Tentang Objek Yang Diubah Dan Pengetahuan Tentang Proses Untuk Mentransformasikan Objek Tersebut Selanjutnya Setelah Didapatkan Model Desain Kota Yang Baru Dan Rute Yang Baru Lalu Dibuatlah Tool Kolaboratif Untuk Digunakan Dengan Menggunakan Pengetahuan Kota Dan Memproses Pengetahuan Untuk Perbaikannya Pendekatan Kolaboratif Yang Digunakan Adalah Pendekatan Metode Agile Berikut Adalah Model Agile Yang Digunakan Pada Penelitian Ini Merupakan Metode Digicall Dengan Metode Berdasarkan Metode Ini Didapatkanlah Sebuah Model Desain Kota Yang Baru Dan Rute Yang Baru Selanjutnya Desain Tersebut Akan Diubungkan Dengan Alat Simulasi PTV Visim Analogic Dan Flexim Untuk Mendapatkan Gambaran Arus Sistem Analisa Sistem Sekarang Skenario Perbaikan Berkelanjutan Dan Pengujian Skenario Yang Dipilih Pada Sebuah Kota Tersebut Sehingga Dapat Ditentukan Apakah Desain Tersebut Layak Digunakan Atau Tidak Dari Metodologi Dan Model Tersebut Dapat Diambil Kesimpulan Bahwa Kelebihan Model Dan Atau Metodologi Tersebut Adalah Dapat Mengakomodir Peningkatan Logistik Secara Berkonekutan Karena Tujuan Dari Penerapannya Dapat Dilakukan Secara Bertahap Tidak Hanya Dapat Dapat Lakukan Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Mengkobodisi Harapan Hampir Semua Pihak Karena Mengkolaborasikan Harapan Pemerintah Perusahaan Dan Masyarakat Kekurang Kekurangannya Untuk Mendapatkan Hasil Yang Sepenuh Valid Dibutuhkan Waktu Yang Lama Karena Pengimplementasian Dan Evaluasinya Evaluasi Model Akan Makan Waktu Yang Panjang Karena Pengembangan Sebuah Kota Butuh Waktu Yang Lama Dalam Melihat Hasilnya Dari Jurnal Tersebut Dapat Kita Kita Bangun Gagasan Yang Baru Dengan Menggunakan Pendekatan Metode Digicall Tadi Mungkin Dapat Dimodifikasi Secara Khusus Untuk Mendapatkan Simulasi Rute Jalan Alternatif Yang Dapat Mengakomodasi Permasalahan Permasalahan Tiba-tiba Seperti Kecelakaan Rencana Alam Dan Lain-lain Sekian Critical Review Jurnal Saya Bila Ada Kesalahan Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Berarti Respon Apa yang dilakuin Pertama Memang Paper-paper Yang di Ambil Itu Udah Sesuai Dengan Problem Sustainable Kemudian Ringkasannya Juga Baik Nanya saja Dia belum Menjadi Sebuah Critical Review Yang Benar itu Kalau Saudara Sudah Berhasil Merumuskan Ide Riset Berdasarkan Riset Dari Paper itu Saudara Bisa Menggambarkan Riset Apa yang Bisa Dilakukan Selanjutnya Nah Di dalam Paper itu Umumnya Akan Ada Satu Paragraf Di Kesimpulan Di Paragraf Keduanya Kalau Dia merupakan Satu Paragraf Paling Enggak Di Dua Atau Tiga Kalimat Terakhir Yang Berisi Riset Selanjutnya Nah Saudara Bisa Elaborasi Artinya Coba Ditetailkan Sedikit Kalau Dia Ada Dua Atau Tiga Kalimat Saudara Kembangin Menjadi Dua Paragraf Tentanglah Tujuh Atau Delapan Kalimat Yang Membuat Ide Gagasan Man Idea Problem Selanjutnya Apa Dari Hasil Riset Ini Dan Arah Solusi Atau Hasilnya Dari Problem Tersebut Seperti Apa Critical Review Yang Lebih Lanjut Yang Disebut Critical Review Itu Memang Dia Ada Sampai Ke Substansinya Kita Memperkuat Atau Setuju Atau Sejalan Dengan Hasil Riset Paper Itu Ada Dan Kemungkinan Kemungkinan Kita 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 Tidak Sejalan Nah kalau yang sejalan itu kita akan banyak expose keunggulannya ya, tapi kalau kita tidak sejalan, kita akan banyak membuktikan berbagai macam kelemahan dari riset tersebut bisa jadi mulai dari batasan dia, metode rugi dia, kemudian hasil dan pembahasan dia, itu yang kita kritisi, itu critical ratio, jadi ada ada bersepakat dengan sebuah hasil riset dan juga tidak sepakat dengan hasil penelitian Nah itu dia butuh bahwasan yang luas ya, saya sebenarnya tidak minta yang setuju dan tidak setuju tapi critical review itu at least bisa punya gagasan atau ide dari sebuah hasil riset, kita punya gagasan ide baru yang belum keluar itu dari yang saudara baca yang namanya juga critical review itu tidak mudah itulah secara pekerjaan riset apa yang saudara lakukan itu adalah pekerjaan saudara untuk bisa menghasilkan sebuah level kesis dan itu dilakukan terhadap banyak paper yang ideal itu ya memang yang 50 100 kalau bisa 25 aja untuk ukuran Indonesia sudah hebat karena kita juga kesulitan akses jurnal kan oke lah saya kira itu yang perlu saya sampaikan terima kasih Terima kasih.